Nggak semua pemilik usaha adalah entrepreneur, tapi kalau Rizky Arief sih, entrepreneur banget. Dengan omset mencapai 100 miliar per tahun, siapa sangka kalau Rizky Arief, CEO dan founder Humans sempat ditentang oleh keluarga dan teman-temannya untuk pebisnis. Jauh sebelum Humans menjadi perusahaan parfum lokal nomor 1 di Indonesia, ia sudah diterima oleh perusahaan tambang Freeport. Namun, ia malah memilih untuk magang di perusahaan sepatu lokal di Bandung. Lahirnya Humans berangkat dari ketidakpuasannya dengan kualitas parfum internasional yang dibanderol jutaan rupiah per botolnya. Seperti kutipan dari buku Pengantar Kewirausahaan Pendorong Inovasi dan Perubahan, kalau kita menciptakan produk yang lebih baik, maka nggak perlu pakai embel-embel dukung produk lokal pun, dunia akan beli. Dan hal itu dibuktikan oleh pengusaha lulusan geologi ITB tersebut. Merasa perlu untuk menciptakan produk parfum berkualitas, tapi lebih terjangkau oleh masyarakat Indonesia, Rizky telah menciptakan alternatif produk yang lebih baik dan sesuai pasar Indonesia. Dengan terus bereksperimen, akhirnya ia menemukan aroma yang unik dan berkualitas. Pelaku bisnis parfum itu juga mengemas produknya dengan desain yang kaya dan memberikan kesan eksklusif sembari mengawinkan setiap produknya dengan kata-kata yang mengena. Membuat humans memiliki nilai tambah yang bisa diadu dengan merek parfum ternama. Langkah berani Rizky Ariflah yang mengantarkan humans ke Paris Fashion Week tahun 2022 kemarin, serta menjadikannya parfum Indonesia pertama yang rilis di luar negeri. Bedah mindset wira usaha seperti Bos Parfum Indonesia di buku terbaru Chips, pengantar kewirausahaan, pendorong inovasi, dan perubahan.